Hai guys welcome back to my channel kembali lagi dengan saya dengan channel makan 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 dan enggak gendut nggak cantik guys kalian jangan ketawa ya ketawa dosa loh Oke guys sekarang aku mau bikin es yang seger 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 es buah ada alpukat sama buah anggur terus aku mau kasih susu campur batu es oh seger banget guys Oke sebelum kalian melihat videoku jangan lupa like comment subscribe channel ku guys sekarang kita langsung bikin aja ini buat alpukatnya udah aku kupas ya guys seperti ini di Taiwan sekarang lagi musim alpukat guys jadi alpukatnya itu besar-besar tadi pagi aku ke pasar murah sekarang murah tiga biji itu cuma seratus ente jadi aku tergoda terus aku campur buah anggur Hai aku irusin dulu bambunnya udah aku cuci ya guys Hai seperti ini hai 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 karena lagi musim buah kalau di musim buah itu Hai seneng banget aku karena suka buah seperti ini seperti ini kita tambah susu gitu ya guys hai 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 terus aku kasih batu es airnya nggak usah ya karena ada banyak ini adalah alpukat alpukatnya itu besar-besar banget jadi tadi aku beli 100 ente dapet 3 guys aku suka banget sama ini itu buah anggur batu es dan susu jadi hasilnya seperti ini aduh harus ambil tisu ini oke guys hasilnya seperti ini kalian pasti ngilang sumpah kebanyakan susunya banyakkan susunya guys jadi tumpah-tumpah aku minum dulu segar banget ini tuh anggur pokoknya mantep segar guys ini tuh buah alpukatnya kalian lihat gurih banget yang anggur karena alpukat sama susunya itu nggak manis jadi pas makan anggur itu enak banget rasanya manis udah manis-manisnya mumpung lagi murah di pasar jadi aku beli alpukat biasanya mahal banget sekarang lagi murah mungkin lagi plus musim banget ya kalau musim panas itu banyak buah alpukat kalian pasti miler lah ayo bikin beli di pasar murah kok guys mumpung lagi murah oh iya untuk yang diet dbm juga bagus banget ini mumpung lagi musim alpukat ya aku juga tadinya ikutan tapi tetep aja nggak bisa turun orang hobinya makan cita-cita mau diet ya nggak bisa segar banget ini tambah batu es dingin-dingin gitu jadi segera alpukatnya itu gurih banget murni murni selamat menikmati mantep pokoknya musim dingin ini, eh musim panas sekarang itu kalau musim panas di luar sana banyak yang jual-jualan kayak es es itu apa namanya, es campur di taiwan itu es campur ada di taiwan juga seperti di indonesia, tapi es campur di taiwan itu gak dikasih santan jadi kurang mantep, lebih baik kita bikin sendiri pakai susu sama ini juga, uh mantep banget jen, besar banget kata DJ Butterfly itu bilangnya gak gendut, gak pulang seperti itulah diriku guys makan, 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 makan enak banget guys di luar sana itu panas manis banget ini tuh, apukut satu piring ini ini cuma sebelah karena apukutnya itu besar ya apukutnya satu itu besar banget aku, aku iris sebelah yang sebelahnya aku masukin ke kulkas yang sebelahnya disini banyak banget, sebelah juga 100 NT itu dapet 3 kalau uang indonesianya 100 NT itu sekitar 47 ribu 47 ribu rupiah kalau anggurnya kalau anggurnya aku gak beli di kulkas banyak banget anggur alhamdulillah disini bosku baik baik banget gak pelit gak pelit guys yang gak gaji kalau yang bawa anggurnya itu kan anak-anaknya yang lain anaknya nenek disini ada 5 guys kata bosku aku saja di rumah banyak buah-buahan kamu kalau gak kemakan bawa ke taman seluruh orang-orang di taman itu makan katanya kayak yang obasang-obasang itu kan nenek kalau ke taman banyak teman-teman ya nenek-nenek disitu juga boleh makan atau teman-teman kamu katanya bawa aja ke taman gak apa-apa kalau kamu gak gak bisa makan semuanya ya gimana kalau kamu bisa makan semuanya guys banyak banget di kulkas sedangkan nenekku itu punya gula darah punya gula darah dia boleh makan anggur buah-buahan apapun boleh yang penting sedikit kalau anggur ini satu hari cukup 5 biji atau 4 biji danggan di kulkas banyak banget siapa yang makan aku cari setiap hari makannya paling dibawa ke taman untuk obasang-obasang disitu terkasihkan bosku dia gak malu katanya di rumahku juga banyak buah-buahan dia bosku sendiri katanya dia bilangnya gini aku sendiri punya punya tit gula darah sama kayak nenek jadi gak boleh makan banyak kamu tau gak aneh katanya dulu waktu aku belum banyak uangnya aku makan banyak pun boleh sampai sehari itu aku makan nasi sampai 7 mangkok 5 mangkok makan apapun boleh katanya sekarang giliran udah banyak uang makannya itu sedikit karena gak boleh sama dokter seperti itulah kehidupan guys banyak uang makan dikurangin gak banyak uang kita boleh makan sebanyak-banyak intinya kita harus mensyukuri bersyukur bersyukur walaupun punya uang seadanya tapi kita diberi kesehatan itu nikmat yang paling paling indah walaupun banyak uang banyak uang kalau kita punya penyakit itu uang gak ada gunanya yang ada itu untuk rumah sakit untuk orang lain banyak uang kalau kita sakit gak ada gunanya seperti itu bosku bilang semalam jadi kesehatan itu nomor 1 saat aku pengen beli obat diet sama suamiku gak boleh sama bosku juga gak boleh karena pernah bosku liat di tv orang indonesia minum obat diet itu sampai masuk rumah sakit makanya kata bosku awas kalau kamu beli obat obatan diet kalau kamu mau diet olahraga gak boleh minum obat diet guys so untuk yang semok-semok seperti kita seperti kita seperti aku kalau mau diet mending olahraga seperti itulah karena aku sendiripun males olahraga ngomong terus minyak rasa habis guys atuknya yang penuh oke guys kita sudahi dulu video hari ini habis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen subscribe di channelku guys terima kasih yang sudah mendukung channelku selama ini terima kasih banyak terima kasih terima kasih bye-bye